Intro Jangan lagi-lagi kamu sebut-sebut nama hansu anak saya ya Gak pansus ngerti kamu Dan sampai saat ini kamu itu masih bisa hidup Itu cuma karena satu alasan Geret kamu ibu jakah risau Paham kamu Aku gak tau gimana kalau Sandri Mas Timas tau soal ini Aku mohon sama kamu Aisyah Kamu jangan bocorkan ini ke Mas Timas Aku mohon sama kamu Ayo, ayo, ayo semuanya Tolong bantu pak Angkat-angkat semua barang di dalam Ayo, ayo Papa tolong pak Ambil air pak Astagfirullahaladzim Pak Nimas Pak Iqbal, ada apa ini pak? Pak, sepertinya ada korsleting listrik pak Kami juga belum tau pasti apa penyebabnya Padahal semua maintenance dilakukan secara rutin pak Kita juga gak tau mengapa hal seperti ini bisa terjadi pak Terus, stok barang kita gimana? Semuanya habis terbakar pak Gak ada yang bisa selamatkan Padahal semua barang di dalam itu udah Lunas dibayar sama klien pak Udah pak, sekarang bantu temen-temen disana Berkas-berkas penting yang masih bisa diselamatkan Tolong selamatkan Baik pak, siapa? Aisyah Aku mohon sama kamu Kita ini sama-sama perempuan Apalagi sekarang kamu sudah mengandung Dan sebentar lagi kamu akan memiliki seorang anak Kamu pasti bisa ngebayangkan Gimana hancurnya mas Timas Kalau mas Timas tau Karisa bukan anaknya Aku mohon kamu maung rahsia ini-ini dari mas Timas Aku mohon sama kamu Tapi mau sampai kapan disembunyiin mbak Cepat atau lambat pasti semuanya ketahuan Jadi maksud kamu Kamu gak mau menyembunyikan ini dari mas Timas Kamu akan kasih tau ini ke mas Timas Gitu Kamu ini kenapa sih? Susah banget dijakin kerjasama Sombong ya kamu sekarang Jangan beri berannya kamu ngancam Aisyah ya Sekarang kamu denger ini ya Dengerin itu Kalaupun Aisyah tidak kasih tau ke Dimas Mama Mama yang akan kasih tau Mama akan kasih tau semuanya ke Dimas Dan itu artinya Kamu gak akan punya lagi tuh tempat buat berteduh Dan gak akan ada lagi yang belain kamu Karena semua orang udah tau kebusukan kamu Tau banget ngobrolnya kamu Kita akan bagi dua Bagi dua ya Lucu kamu Lucu udah kayak badut di pinggir jalan ya Baga He Kamu denger baik-baiknya Bianca Mantuk atau diri Kalau kamu mau mengadukan hal itu ke Dimas Atau setia Silahkan Mama Takut Oke Kalau kamu sampai lakut itu Mama akan bongkar Bahwa Karissa itu bukan anak Dimas Oke Nanti kita lihat Siapa tuh yang akan menderita hidupnya Mama Atau Kamu Gak mungkin Gak mungkin Kenapa Karena aku ini isi ya Mas Dimas Istri munafik Istri tukang selingkuh Dan selalu ngerasa jadi korban Tertekan Ya Lebai kamu tuh Kamu denger baik-baik ini Bianca ya Kamu itu udah gak ada apa-apanya Gak ada harga dirinya Gak dilirik sama sekali oleh anak saya Dimas Paham? Jadi kamu itu pasti bakal diceraikan Dan Karissa pasti akan ditarik Dari tangan kamu Oke Jadi nanti pastiin deh ya Hidup kamu setelah itu Akan menerita lahir batin Kamu akan miskin Tinggalnya di kolom jembatan Jadi gelandangan Ingat Kamu gak akan punya Apapun Dan gak punya siapapun Paham? Ingat itu Ya Kepala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton